PENGANIAYAAN Pihak keluarga korban meminta proses hukum dilanjutkan. Apa, mungkin kena cakar ya kemarin. Jadi berdarah gitu, enggak sampai. Berapa kali ini? Sekali aja. Ini menjadi pelajaran berharga ya buat saya. Karena saya juga tidak ingin menginginkan kasus ini terjadi. Jadi saya siap. Saya siap menjalani semuanya. Penyidik Polres Lamongan telah menetapkan pemain tim NASU-19 tersebut sebagai tersangka kasus tindak pidana penganiayaan. Namun manajemen persela mengajukan penangguhan terhadap pemain saib mereka. Tapi sepanjang tiga unsur ini yang mungkin Sadil nanti tidak kooperatif atau mungkin dikhawatirkan melarikan diri atau melakukan kembali perbuatan pidananya. Kalau tiga unsur ini kita melihat Sadil akan melakukan kembali ya. Berarti kalau tidak mau, kita tetap akan melakukan penangguhan. Sementara itu akibat perbuatannya, Sadil pun terancam hukuman 2 tahun 80 penjara. Karena kasus ini pula ia tidak bisa membelas kotnya saat menjamu si Wijaya FC Jumat sore. Muhammad Mahrus melaporkan untuk Ngan.